yo hello guys kembali lagi channel gue dan di video kali ini gue mau ngelimitin dungeon level 110 ini gue mainin yang difficult heart 5 tentunya karena di setiap weekend itu ada tambahan 1 kali ya guys ya 1 kali attempt dan ini 3 orang doang sih bakal menantang kayaknya sih gue bakal die sih ya kalau misal agak delay dikit aja untuk di stage 2 nya itu udah ya auto die guys dan mungkin abis ini sih kayaknya gua mainin yang normal juga sih guys ya karena yang normal gue masih bisa satu dari kemarin kemarin males banget garap yang normal anjir nah oke jadi stage satunya sebenernya sih ini bukan stage ya guys ya stage satunya sebenernya ini nih gue otw ke stage satu stage tadi itu cuma ya prolog gitu sih ya guys ya Nah disini nih yang bener-bener gua harus menghindar banget karena emang hujan esnya sakit banget ya ampun baru aja pak aduh ini kayaknya udah mati guys sumpah ya ampun udah udah kena beku langsung dibukuin lagi kampret ini gue langsung hidup aja guys karena emang nah masuk ke ininya itu enggak boleh telat sama sekali kalau delay juga aduh parah banget sih untung sini gua enggak delay ini gua udah mati satu kali loh kampret Aduh menyedihkan sekali anjir intinya ini di gelembung-gelembung yang ini gua enggak boleh miss guys kalau misal miss ini bakal mati lagi gua ini bentar lagi depan ini udah kelar sih kayaknya langsung aja aja anjir oke ajar kabut dulu kabut dulu kabut ya udah mati duluan emang satu part yang sultan ya mengenakan sekali padahal ini tiga orang loh biasanya gua lima orang sih karena ini yang yang itu yang skaitinya ini OP banget anjir sultan banget powernya aja berapa dia ya rating dua rating ya sama aja sebenernya ratingnya dia kayaknya 900k ke atas sih kayaknya sih kalau kalau nggak salah oke selanjutnya ini bukan stage ini disuruh lawan momon terlebih dahulu abis itu ke stage 2 nya anggap aja kalau yang momon-momen ini bukan stay ya guys ya kayak pas tadi pertama yang baru gua masuk anjir gua dapet ekwip ya tadi ya tapi bukan Dragonic anjir gua berdua Dragonic loh sumpah gue masih kurang yang buat ACC lah intinya ACC nya sama sekali belum Dragonic gua oke ajar aja ini bukan stick ya kayak ya kayak gimana sih ya momon gitu sih bukan stick sama sekali kayak stick satu persis eh guys bukan stick anjir tadi yang satu yang stick yang barusan tuh yang boss oke selanjutnya ini stage 2 nya stage 2 nya ngelawan dokter M mantap anjir ini juga berbahaya banget loh guys disini nah asapnya itu moga aja gua nggak nyinggol asap karena emang bossnya kadang ketengah gitu ya jadi basic attack gua nge-follow bossnya anjir oke ini masih di luar dianya bossnya ajar no 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 ya ampun ya ampun ya kena asapnya aduh ini udah keluar tuh yang tengahnya ini nggak bisa di cost bossnya barusan karena emang dua orang doang di PS nya aduh mati dong lah kampret ini gua jangan hidup dulu karena hidup gua itu masih 18 detik nah udah mati apa ya guys ya Oh ya udah mati anjir ini gua langsung hidup aja guys karena gua pengen ngebuka boxnya Oh tapi nggak usah ding lah anjir udah dia SD nya udah otw di boxnya ya jadinya gua nggak ngebuka lah mending regenerasi HP sambil narsis dulu anjay selanjutnya ini stage bossnya guys baru siap-siap ini HPnya dipenuhin terlebih dahulu nah oke ini stage bossnya stage bossnya ini lawannya Hydra Hydra yang ada di Minecraft level 100 kayaknya ini sangatlah barbar tapi mending sih ini ini bossnya daripada stage 1 sama 2 nya loh stage 1 sama 2 nya emang itu susah sih guys ya timingnya juga harus pas banget kalau ini sih mending sih kalau di bossnya seriusan nih kan ini udah bardo aja bossnya ayolah nah nice Aduh ini gue nggak dapet Dragonic anjir anjir dapet ring kuning gue pakai langsung startnya kayak apa ya ntar aja anjir ya tanggung ini gua buka box Aduh dari kemarin-kemarin nggak hoki ini nggak dapet Dragonic loh sumpah galuh banget Aduh ini temen gua ngehajar momon anjir ya udahlah keluar aja ya kayaknya ngebuka anjir apa gua emang dia ada niatan ngehajar ya intinya gua tunggu di luar aja nah kan dianya juga udah keluar loadingnya cepet banget loh anjir nah ini yang normalnya guys yang normalnya aja gua kadang masih mati di stage 1 nya stage 1 yang hujan es tuh tadi itu emang bener-bener susah sih guys disitu kalau kitanya tuh kena peku itu udah change matinya itu 80% anjir intinya nggak apa intinya harus keluar dari zona peku tadi sih tapi itu pekunya tuh random guys tadi juga gua yang kena loh coba aja tadi sultan yang kena nggak berasa anjir nah oke ini udah pindah tempat ini otw ke stage 1 yang sesungguhnya moga aja gua enggak kena es batunya anjir kalau kena es batunya ah loh 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 ini gua masih bisa bergerak eh anjir ini gue delay apa ngebag anjir ya aduh mati kan jauh banget itu bulet-buletnya kampret ini timing gua buat hidup nah nah akhirnya nice banget aduh barusan udah kena hit aja anjir kalau ininya bahwa bubblenya jauh mah gua bisa aja mati kampret Oke kita tungguin kita lihat-lihat ini mau kemana lagi bubblenya ya ampun coba Oke nice Hai masih disini guys ini masih ada apakah gaya gua lupa kayaknya enggak ini yang terakhir deh tinggal hajar udahlah liatin aja juga udah mati anjir orang normal ini gua yang ngebuka lah sekali-kali anjir ya walaupun gua biasanya ngebuka tapi nggak pernah ada hoki anjir ya moga aja ini hoki uh S tapi itu ekip ungu biasa enjir nggak ada stat Dragoniknya ya ampun gua betul-betul Dragonik gue all ACC gua tuh ya ACC kan ada empat nah itu belum ada Dragonik sama sekali oke nah selanjutnya nih stage 2 lawan Dr. M hajar aja ini udah abar empat ya aduh barat banget ini pancing keluar sih guys ya biar kitanya bisa ngehit kalau enggak itu bakal lama banget dinunggu asapnya hilang kita hajar hajar jangan sampai dia masuk jangan sampai kayak tadi gua mati disini anjir padahal dia lebih mudah daripada stage 1 kalau stage 1 itu yang hujan esnya ya ampun sakit banget hajar nah ini nih ini nih yang kadang horror anjir gue ngehit gua kena damage gambret banget nah damage ripostnya tuh jauh banget padahal dia enggak nyekil ya enggak menyekil-nyekil ya oke udah mati sih ini masih ya enggak terlalu semangat sih gua kalau di stage ini kalau normal enggak terlalu semangat tapi greget juga kalau mati anjir ya tadi di stage 1 ampun ya open the tube box di bebas anjir oke ya gue buka dua-duanya ini kok nggak oke banget ya anjir ya barusan dapet apa tuh B apa-apa ya lupa anjir padahal padahal baru pop up udah lupa aja gua nah dapet A ya biru doang anjir ya lapislah draconic lah ini udah ber minggu-minggu gue nggak dapet dapet yang bisa dijual gitu kan biar gua bisa upgrade core nah stage boss stage boss normal ini justru malah di stage normal agak berat sih kalau kata gua kalau gua gua salah kalau gua salah kalau partnya sama aja sih karena emang temen gua sultanya nggak ketulungan anjir setiap ada kostum baru tuh ngegak auto gacha anjir mohon baru auto gacha emang gila bener oke udah bedai kan ya enggak pop up berarti ini tapi gue dapet equip bukan dragonek anjir konten tata 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 dia lagi ngehit tower biasanya kalau ngehit tower itu bukan biasanya maksudnya biasanya mereka tuh nyuruh buat hit tower abis itu baru gue buka box nya guys wah dapet SS SS oke guys jadi video gameplay kali ini gitu aja guys ini lumayan asik juga karena gue full di carry ya kalo gak gak kuat gue kalo misal dungeon level 100 itu gue kuat tapi kalo dungeon level 105 sama 110 gue belum kuat anjir ya emang sweep layer ampas yang gak pernah daily oke gitu aja guys video kali ini see you bye bye